assalamualaikum ibu-ibu dan teman-teman semua ketemu lagi dengan mama di dapur tomaceri ibu-ibu dan teman-teman kali ini mama memasak kentang saus tiram dan ini bahan-bahannya ini sudah ada 500 gram kentang yang sudah tak kupas kulitnya dan tak potong-potong dan tak cuci bersih ini tak potong-potong tipis-tipis dan tak rendam air supaya warna air tetap bersih 100 ml air bumbu-bumbunya ini semuanya sudah tak iris-iris setengah buah bawang bombay 3 siung bawang putih 4 butir bawang merah 5 biji cabai rawit 3 biji cabai hijau 2 biji cabai merah 1 sendok makan saus tiram 2 sendok makan kecap manis setengah sendok teh lada bubuk garam gula dan kaldu bubuk secukupnya langkah pertama kita goreng dulu kentangnya ini minyaknya sudah panas kita masukkan bawang kentangnya kita goreng sampai mateng kalau kentangnya sudah mateng kita angkat dan kita tiriskan sekarang kita tumis semua bumbu-bumbunya ini minyaknya sudah panas kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya dulu kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum kalau bawang merah dan bawang putihnya sudah harum kita masukkan cabai merah cabai hijau cabai rawit bawang bombay kita tumis lagi sampai semuanya layu lalu kita masukkan kentang yang sudah digoreng tadi kita masukkan kecap manis saus tiram kita aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian kita masukkan airnya lalu kita masukkan garam gula kaldu bubuk lada bubuk kita masukkan semua kita aduk-aduk sampai tercampur rata semua bumbu-bumbunya kita masak sampai airnya menyusut bumbu-bumbunya meresap ke dalam kentangnya jangan lupa untuk dicip-icip biar pas rasanya kalau sekiranya kurang garam gula kaldu bubuk kecap manis atau saus tiram bisa ditambahkan ini wistak icip-icip rasanya wist pas wist enak banget wist super sedap kentang saus tiram sudah mateng tinggal kita matikan kompornya dan ini siap kita sajikan nah ini dia kentang saus tiram sudah mateng ini rasanya benar-benar enak banget benar-benar super sedap kuri pedas manis kentang ini benar-benar super legit pokoknya benar-benar mantul pol dan monggo resepnya untuk dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe wassalamualaikum